Dosa besar itu perjalanan apa dan dosa kecil itu perjalanan apa Dosa adalah setiap pelanggaran-pelanggaran agama Allah yang kita lakukan Di dalam Islam, dosa terbagi menjadi dua, betul Ada dosa besar, ada dosa kecil Apa perbedaan di antara keduanya? Ada tau? Apa yang berbeda antara dosa besar dan dosa kecil? Ada tau bu? Kalau dosa besar, saya cakap ini apa? Kalau dosa besar apa bu? Masih, itu contohnya Dosa besar yang dimasukkan dengan dosa besar Kalau dosa itu diri-biri dengan ancaman-ancaman dari Allah SWT Ada jiswa kutur, ada ancaman kehak dan sebagainya Sementara kalau dosa kecil, tidak ada ancaman-ancaman dari Allah SWT Kalau kamu lihat seperti apa? Kemudian kalau dosa-dosa besar yang diberi dengan ancaman-ancaman dari Allah SWT Adalah yang pertahanan bantuan Bersihkan dosa besar-dosa kecil bu? Kenapa dosa besar? Karena ada ancaman dari Allah SWT Jangan dekat ke zina Zina itu adalah perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk Dan ancaman di dalam aguran bagi orang Orang yang berzina ketika belum menikah adalah Seratus kali cambuk Dan kemudian di asingkan selama tahun Dan ketika dia sudah menikah adalah dirajam Sampai leher, dia pari batu sampai mati Artinya zina dosa besar karena ada ancaman-ancaman Termasuk dosa besar, membunuh dosa besar bu? Dosa besar, karena di dalam Al-Quran dikatakan Berang sampai membunuh satu nyawa, maka dipembunuh seluruh nyawa Orang-orang yang di dalam Rasul besar gak lari dari medit perang Dosa besar? Dosa besar Ancamannya apa di dalam Al-Quran? Masuk ke dalam meraka jahannam Orang berhutang gak bayar-bayar Dosa besar bu? Dosa besar, apa ancamannya? Orang yang gak bayar-bayar Bisa jadi orang bersihkan dengan diberi sakit Dengan hatanya hilang Bersihkan dosa yang dilakukan oleh Allah SWT Banyaknya kalau sudah merasa nyaman Kalau tidak ada azab sama Allah Justru azab terbesar dari Allah Ketika orang berbuat dosa dan dia merasa aman Harus berhasil dosa tersebut Betul, tapi berhubungan Berhubungan nih Tapi dalam masalah ketakutan Nanti akan terjelasan dari Pak Ustaz Mo'ala Dari kitab yang disuruh ini Akan dibawakan oleh Pak Ustaz Mo'ala Mengendai Pak Atau takut kepada Allah Buat jaman dulu Mari jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Tetapi selanjutnya Sampai jumpa